Hai, salam katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata, Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan, kecuali kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada sekitar kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira lima puluh orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil roti dan dua ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pandemi dua tahun ini, ada begitu banyak hal yang berubah. Mulai dari cara kita berinteraksi, cara kita berpakaian, cara kita menjaga kebersihan, bahkan sampai cara kita berelasi dengan Tuhan. Dua tahun kebelakang mulai banyak dan semakin banyak gereja yang menyiarkan Misa secara online. Ketika kita tidak bisa hadir dalam Misa karena gereja ditutup, hal ini tentu sangat membantu. Kita bisa merasa hadir di dalam gereja, walaupun kita sebenarnya berada di rumah. Dan sekarang kita patut bersyukur, karena saat ini pintu gereja telah dibuka lebar-lebar. Pembatasan-pembatasan mulai dilonggarkan, dan umat diundang untuk hadir kembali untuk mengikuti Misa di gereja. Namun kita mulai mendengar dari orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dari dalam diri kita sendiri, mulai mempertanyakan, kenapa saya harus datang ke gereja kalau saya bisa mengikuti Misa secara online di rumah? Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau dikenal juga sebagai Hari Raya Korpus Kristi. Perayaan ini mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan kasih, yaitu kasih kepada Allah, dan kasih kepada sesama atas dasar kasih kepada Allah. Agar kita dapat mengasihi Allah dan sesama, kita membutuhkan kekuatan rahmat. Di dalam Ekaristi, Kristus sendiri hadir dan bersatu dengan kita. Maka Ekaristi adalah cara sempurna yang dipilih Allah, agar kita dapat memperoleh kekuatan rahmat untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Karena itu, Ekaristi disebut sebagai sumber dari kehidupan Kristiani. Sedangkan, tujuan dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani adalah persatuan dengan Allah untuk selamanya. Di dunia, persatuan ini secara sempurna kita peroleh melalui Ekaristi, yang memungkinkan kita bersatu dengan keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Dengan menyambut Ekaristi, mata hati kita pun diarahkan untuk tujuan akhir hidup kita di surga. Karena itu, Ekaristi disebut sebagai puncak kehidupan Kristiani. Ekaristi sebagai sumber dan puncak adalah cara dan tujuan. Sebagai sumber atau cara, Ekaristi menjadi sumber kekuatan yang memampukan kita mengasihi dan melayani. Sebagai puncak atau tujuan, Ekaristi adalah perwujudan dan tujuan dari seluruh karya dan kehidupan kita agar dapat ditujukan, diarahkan pada persatuan dengan Allah sendiri. Jadi sumber dan puncak adalah seperti tiket pulang pergi yang saling melengkapi dan tak berkesudahan yang menonton kita ke surga. Maka sebenarnya kata penting tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana Ekaristi sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus memberi makan orang-orang dalam Injil yang kita dengar tadi, ia juga memberi makan jiwa kita setiap kali kita menerimanya dalam Ekaristi Kudus. Bapak-Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu yakin dan percaya bahwa di dalam Ekaristi, Yesus sungguh hadir. Roti dan anggur yang dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi lewat kata-kata konsekrasi yang didoakan imam dalam perannya sebagai in persona Christi telah mengubah substansi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Mereka bukan hanya simbol, Yesus sungguh hadir di dalam roti dan anggur itu seperti yang ia amanatkan di dalam malam perjamuan terakhir 2000 tahun lebih yang lalu. Dan semua hal ini tidak dapat kita terima jika kita hanya menonton misa dari rumah. Tentu situasinya berbeda jika kita memang terhalang untuk dapat hadir ke gereja. Namun jika kondisi semua memungkinkan, tetapi kita tetap memilih untuk hanya menonton misa dari rumah, rasanya kita perlu merefleksikan kembali jati diri kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik. Bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang Kristen jika kita tidak menerima Ekaristi yang adalah sumber dan puncak kehidupan kita? Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Fenera Bilis Fulton Chin menjelaskan ada empat cara Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama dan terutama adalah di dalam misa, khususnya melalui Ekaristi Kudus. Yang kedua adalah lewat bacaan-bacaan Kitab Suci. Yang ketiga adalah lewat orang-orang menderita. Dan yang keempat adalah lewat dua-dua pribadi kita. Dalam empat cara ini, tiga diantaranya kita temukan ketika kita mengikuti misa. Dan diantara keempat cara ini, Yesus hadir paling intim kepada kita lewat Ekaristi Kudus. Untuk dapat semakin menghidupi Ekaristi Kudus yang kita terima setiap minggu atau bahkan setiap hari, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita akan bermain dalam suatu drama, kita perlu tahu apa inti cerita dari drama itu. Apa peran kita di dalam drama itu. Siapa peran yang kita hidupi. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani peran itu. Siapa lawan main kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita tidak mendalami peran kita, tidak mendalami setiap dialognya, kita akan gagal untuk ambil bagian dalam peran itu. Dan akhirnya kita sendiri merasa drama itu membosankan. Padahal kitalah yang tidak menjalankan peran itu dengan baik. Fenerabilis Fultonsin menggambarkan Misa sebagai drama Kalvari. Apa yang terjadi di Gunung Kalvari 2000 tahun lebih yang lalu dihadirkan kembali secara sakramental di dalam Misa. Yesus dikurbankan di atas altar. Tubuh dan darahnya dikonsekrasikan secara terpisah untuk menunjukkan bagaimana ia wafat. dan pencampuran kembali tubuh dan darahnya dalam piala ingin menunjukkan bagaimana ia bangkit kembali. Kalau saja kita tahu bahwa Misa bukan hanya kewajiban monoton yang harus kita lakukan setiap minggu supaya disebut Kristen. Tetapi justru Misa adalah kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali peristiwa penebusan kita bagaimana cinta Allah sedemikian besar kepada kita sampai ia rela mati bagi kita dan kini ia mau bersatu dengan kita dan mempersembahkan dirinya dalam kurban roti dan anggur. Kini kita tahu apa inti cerita dari drama Kalvari yang kita ikuti setiap kali merayakan preanekaristi Lalu apa peran kita? Kita semua yang hadir dalam preanekaristi seharusnya ikut mempersembahkan diri kita di altar perjamuan bersama-sama dengan Yesus. Dalam doa persembahan Imam mengatakan Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu Persembahan kita bukan hanya dalam bentuk material bukan hanya dalam kolekte yang kita berikan tetapi seluruh diri kita rencana-rencana kita kesulitan-kesulitan kita kebahagiaan-kebahagiaan kita itulah persembahan yang terutama bagi Allah Maka itulah peran kita di dalam drama Kalvari ini kita juga harus mati bersama Kristus supaya kita dapat memperoleh kembali hidup bersamanya melalui ekaristi yang kita terima setelah kita tahu peran kita kita perlu mendalami peran itu agar dapat semakin menghidupinya salah satu hal yang membuat kita tidak mengikuti misa dengan baik adalah karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik pula kita sering merasa bahwa waktu untuk Tuhan hanya satu sampai satu setengah jam di hari minggu sisanya tidak perlu berrelasi dengannya tidak ada drama yang baik jika pemainnya tidak berusaha menyangkal dirinya untuk mendalami peran itu kita pun harus berbuat demikian usaha usaha kita bisa dilakukan dengan tetap relasi dengan Tuhan baik itu dalam doa dalam devosi devosi dalam bacaan bacaan harian dalam pengajaran pengajaran iman itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan yang berbuah ketika kita menerimanya dalam ekaristi kita juga perlu menyangkal diri kita dengan berpuasa setidaknya satu jam sebelum menerima komunik puasa lain yang bisa kita lakukan juga seperti puasa sosmed puasa game puasa hiburan lainnya agar hati dan pikiran kita juga lebih siap untuk masuk ke dalam drama kalvari itu penyangkalan diri lainnya juga kita lakukan dengan datang lebih cepat agar punya waktu untuk berdoa dan menerangkan diri di gereja memakai pakaian yang layak dan pantas untuk bertemu dengan Tuhan dan tidak mengalihkan perhatian kita dengan bermain handphone dan ngobrol selama misa berlangsung lalu siapa lawan main kita imam hadir di dalam drama kalvari dalam pribadi kristus atau in persona kristi ia berdoa membaca mengajar dan memberkati sebagai kristus dalam setiap perayaan ekaristi maka ketika mungkin kita merasa homili romo membosankan homili romo bikin ngantuk homili romo kepanjangan ingatlah peran mereka di dalam drama ini mereka berperan sebagai kristus jika kita tahu bahwa kristus sendiri yang berdiri di depan mengajar bersabda kepada kita sanggupkah kita untuk mengantuk dan bosan rasanya kita akan duduk dengan sikap paling sempurna dan perhatian yang paling porno karena kita tahu Tuhan kita sendiri yang bersabda di sana kita perlu berdoa bagi imam-imam kita tanpa mereka kita tidak bisa menerima ekaristi begitu juga dengan sakramen-sakramen lainnya Santa Teresa dari Avila mengatakan di belakang setiap imam ada iblis yang berusaha untuk menjatuhkannya karena itu jika kita punya waktu untuk mengkritik imam-imam kita milikilah waktu dua kali lebih banyak untuk mendoakannya Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan semoga lewat perayaan korpus Kristi ini kita semakin menyadari pentingnya menghadiri Misa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani selain itu marilah kita juga menyadari apa yang kita rayakan dalam Misa apa peran kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita bagaimana Kristus sungguh hadir dalam rupa roti anggur sabdanya dan juga pada diri para imam kita yang merayakan Ekaristi semoga Ekaristi kudus dapat selalu menjadi sumber dan puncak kehidupan kita dan seperti doa Santo Thomas Aquinas semoga kita tidak hanya menerima Yesus secara sakramental saat ini tetapi dalam kehidupan kekal kita nanti kita juga dapat menerimanya secara penuh dengan bersatu dalam keabadian bersamanya bersama para malaikat dan semua orang kudus di surga mulia amin syukur kepada Allah selamat